Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Oficial. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang seseorang yang terkena santet. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Gina. 7 tahun lamanya, dia dalam pengaruh ilmu hitam dari Tanah Karo ini. Tercatat 13 orang pintar dan kiai pernah berjuang untuk mengeluarkan makhluk gaib yang bersemayam dalam tubuhnya. Penderitaan yang berkepanjangan ini akhirnya berakhir setelah ia berumah tangga. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Kisah ini bermula saat kepindahanku dan keluarga, kelingkunganku yang baru di daerah Tanjung Sari, Kota Medan. Peristiwa ini terjadi 13 tahun yang lalu. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Tepatnya di SMP Negeri 41 Medan. Sekitar 2 minggu tinggal di Tanjung Sari, aku berkenalan dengan Kak Daning tetanggaku, yang kemudian menjadi saudara angkatku. Waktu itu Kak Daning masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Suatu ketika, Kak Daning mengajakku bergabung di remaja masjid di lingkungan tempat tinggal kami. Yaitu Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Ajakan ini tak mampu kutolak. Malam Jumat itu, aku resmi menjadi anggota Irma Ikatan Remaja Masjid di kampungku. Aku pun berkenalan dengan sesama teman yang bergabung di organisasi itu. Sudah menjadi tradisi bagi anak-anak yang bergabung di Irma. Jika ada anak perempuan yang baru menjadi anggota, maka tak jarang anak laki-laki berusaha merebut hatinya. Termasuk juga aku, baru saja menjadi anggota Irma. Malam itu aku diantara pulang oleh banyak anak laki-laki. Jadilah aku layaknya seperti kembang desa. Tiap pulang dari masjid, banyak anak laki-laki mencoba mencari perhatianku dengan mengantarku pulang ke rumah. Namun tak sedikitpun, aku menggubris mereka. Di antara sekian banyak anak laki-laki yang mencoba mengambil hatiku, ada seorang pemuda yang bernama Randy. Ternyata diam-diam Randy memendam rasa cinta kepadaku. Randy memang anak orang terpandang di tempat tinggalku. Ayahnya seorang mantan pejabat di salah satu instansi pemerintah di kota Medan. Tapi sangat disayangkan, ibu Randy yang sudah bertitel haji, disukurkan bersukutu dengan jin oleh para warga di daerah tempatku tinggal. Ibu Randy yang akrab di sebabu haji ini, kebetulan teman pengajian mamaku. Setidaknya, sudah empat kali Randy melayangkan surat cinta kepadaku. Aku pun kaget bukan kepala. Dia yang sepatutnya menjadi abang bagiku, karena usianya jauh lebih tua, ternyata memiliki maksud lain kepadaku. Aku pun menolaknya mentah-mentah. Bukan saja karena aku tak menyukainya, tetapi usia aku pun masih terbilang bokejur. Ya, pada waktu itu, aku baru berusia 15 tahun. Rupanya, kecintaan Randy kepadaku diketahui oleh ibunya. Suatu hari, bu haji ibu Randy mengirimkan makanan berupa gulai ikan kakak ke rumahku. Mulanya tak ada perasaan curiga sedikitpun dari keluarga ku. Kami juga tidak menaruh curiga ketika ibu Randy berulang kali mengirimkan makanan ke rumahku. Dan anehnya, seminggu setelah ibu Randy mengantarkan makanan yang terakhir, aku justru menjadi teringat dan selalu membayangkan Randy yang semula aku benci itu. Entah bagaimana awalnya, perasaanku selalu saja ingin bertemu dengannya. Seminggu kemudian, Randy menyatakan perasaannya lagi kepadaku melalui sepucuk surat. Kali ini aku tak kuasa menolaknya. Sejak saat itu, Randy sering menghubungiku, bahkan hampir tiap malam dia menelponku. Untuk menerima telpon dari Randy, aku harus bersembunyi-sembunyi. Aku pun terpaksa tidur di kamar belakang agar dapat menerima setiap panggilan telpon darinya. Karena cintaku pada Randy, waktu belajarku pun akhirnya mulai terganggu. Saat kelulusan, prestasiku benar-benar jatuh. Biasanya ranking pertama, sekarang mendadak jatuh ke peringkat ketiga. Orang tuaku pun mulai curiga. Dia berusaha mencari tahu penyebabnya. Apalagi mama sangat berharap, aku bisa diterima di sekolah favorit di kota Medan, yaitu SMA Negeri 1 Medan. Aku pun menceritakan perasaanku kepada mama. Mendengar pengakuanku, mama sangat terkejut dan menantangnya sangat keras. Sejak saat itu, handphone ku disita oleh mama. Aku pun seperti dipingin, tidak boleh keluar rumah. Sementara itu, lambat laun, Randy dan ibunya tahu tentang sikap kedua orang tuaku. Karena hal itu, nampaknya ibu yang Randy menaruh dendam kesempat kepada keluarga ku. Suatu hari Randy memutuskan hubungan antara kami berdua. Mendengar keputusannya, aku terkejut bukan main. Hatiku benar-benar hancur waktu itu. Aneh memang. Aku selalu teringat Randy. Parahnya lagi, aku mulai terbiasa meninggalkan sholat. Aku juga mulai kehilangan gairah hidup. Semua keluarga ku, termasuk Kak Danim, merasa heran dengan keadaanku yang jauh berubah. Karena curiga, papa dan mama membawaku ke orang pintar di kawasan Polonia Medan. Menurut orang pintar tersebut, aku terkena pelet. Setelah meminum air putih yang diberikannya, keadaanku berangsur-angsur membaik. Aku pun dapat melupakan Randy. Tiga tahun pun berselang. Tepatnya saat aku duduk di kelas 3 SMA. Aku sudah akrab dengan Rio. Seorang siswa yang merupakan personil band di sekolahku. Perasaan cinta remaja pun tumbuh secara alami. Mungkin karena itu, aku pun semakin bersemangat dan termostipasi untuk belajar. Dan sama sekali tak ku duga, rupanya hubunganku dengan Rio tercium oleh ibunya Randy. Wanita yang akrab di sapa Bu Haji ini, agaknya kembali membuat ulah dengan dibantu para dukunya itu. Efeknya, aku pun sering jatuh pingsan di sekolah. Tak terhitung lagi berapa banyak, aku mengalami hal ini. Aku bahkan, pernah dibawa pihak sekolah ke salah satu rumah sakit di Kota Medan, untuk diperiksa kondisi kesehatanku. Hasil pemeriksaan dokter, menyatakan aku tidak terkena penyakit apa-apa. Dan berawal pada suatu malam, aku seperti melihat sosok kemperanak yang sedang berjalan di depan kamarku. Esok paginya, aku menemukan kotoran manusia persis di sebelah jendela kamarku. Nampaknya, ada yang sengaja mengirimkannya. Dan tepat jam 2 siang, aku kembali kerasukan. Anehnya, menurut cerita keluarga ku, saat aku tak sadarkan diri, aku mengeluarkan suara tawa seperti layaknya ketawa kuntilanak. Beberapa hari selanjutnya, aku pun bertingkah seperti layaknya seekor ular. Memang dalam pandanganku waktu itu, aku melihat seekor ular berwarna hijau dengan badan yang sangat besar dan panjang. Tak hanya itu, di saat yang lain, aku juga mengeluarkan suara begu ganjang, hantu khas tanah karo yang sangat menakutkan. Sejak saat itu, hari-hariku ditemani kerasukan makhluk halus. Aku sempat difonis salah satu ambotak keluarga ku menderita sakit syarab. Sampai suatu hari, pada saat idul fitri, aku bersilaturahmi ke rumah nenekku di daerah Belawan Medan. Aku kembali diganggu oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Untunglah nenekku punya pegangan ilmu gaib. Saat keluargaku turun dari mobil, aku justru tidak bisa keluar dari mobil, apalagi untuk berjalan. Sepertinya, makhluk-makhluk gaib itu tahu kalau aku akan singgah di rumah orang yang berilmu. Papa terpaksa menggendongku. Anehnya, tak kalah memasuki rumah Mbak. Menurut cerita keluarga ku, mendadak saja aku tertawa cekikikan mirip kuntilanak. Mbak yang sepertinya faham dengan kondisi keadaanku, berusaha melakukan komunikasi dengan makhluk yang bersinamayam dalam tubuhku. Kenapa kamu begitu? Tanya Mbak. Aku pun merontah-rontah seperti sedang kesakitan. Mbak pun melanjutkan pertanyaannya. Siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini? Salam makhluk gaib pun menjawab singkat. Bu Haji. Dan dari mana asalmu? Tanya Mbak. Dengan tegas, makhluk itu menjawab. Aku datang dari Tanah Karo. Jadi tujuanmu merasuki anak ini apa? Tanya Mbakku. Aku akan menghancurkan hidupnya. Aku dendam. Makanya jadi perempuan jangan sombong. Jelas sama makhluk. Dia tidak mau menerima cintaan anak Bu Haji. Mbak pun kembali mengorek keterangan darinya. Lalu siapa lagi yang ada di dalam tubuh anak ini? Aku begu ganjang suruhan Bu Haji. Jawabnya dengan lantang. Mendengar dialog Mbak dengan makhluk yang merasuki tubuhku, Mama dan Papa benar-benar terkejut. Apa yang Mama dan Papa curigai selama ini? Bahwa Bu Haji lah biang keladinya. Mbak dengan paksa mengeluarkan makhluk tersebut dengan sebelah keris keramat miliknya. Sang begu ganjang dan kuntilanak dalam tubuhku pun menjerit keras. Sejurus kemudian mereka pun pergi dari tubuhku. Walau hanya untuk beberapa saat saja. Siangnya, di tengah perjalanan pulang dari rumah Mbak, aku kembali kerasukan. Setelah menelpon Mbak, beliau menyarankan agar aku dibawa ke tempat Bu Haji, seorang guru ngaji di daerah Polonia Medan. Aku disuruh mandi kembang oleh Bu Haji. Serta Mamaku disuruh menyediakan benang tujuh warna dan kembang tujuh rupa. Benang tujuh warna itu kemudian dirajah oleh Sang Buya untuk diletakkan di ikat pinggangku. Benang tersebut tidak boleh dibuka atau dilepaskan sebelum aku menikah, suruh Sang Buya. Dia juga mengingatkan, jika keluarga Bu Haji memberikan makanan atau apapun, maka jangan sekali-sekali diterima. Singkat cerita, aku pun lulus sekolah dan masuk ke perguruan tinggi negeri di kota Medan. Pada saat kuliah, ada seorang laki-laki yang suka padaku. Namanya Heru. Tak kala Heru menyatakan perasanya kepadaku, beberapa waktu kemudian aku mulai kerasukan lagi. Bahkan saat Heru mengunjungiku ke rumah, entah setan apa yang merasukiku, tiba-tiba aku mengusir Heru. Sampai akhirnya, aku kembali diobati oleh orang pintar. Kali ini yang mengobatiku adalah Bu Ismi, seorang ibu dari teman kuliahku yang kebetulan biasa mengobati orang-orang kerasukan. Bu Ismi menyuruh keluarga ku untuk membuka tali benang yang ada di ikat pinggangku. Alasannya, benda tersebut justru mengikat makhluk halus sehingga tetap berada di tubuhku. Malangnya, setelah benda bertuah itu dilepaskan dari tubuhku, justru penyakitku semakin parah. Aku malah sering kerasukan lagi selama bertahun-tahun. Selama itu pula, ada sembilan orang pintar yang mencoba mengobatiku dengan berbagai macam cara yang tidak masuk akal. Salah satunya menyuruhku merangkak seperti binatang. Sampai pada akhirnya, aku diobati oleh Pak Sabirin yang tinggal di bilangan Tanjung Sari Medan. Oleh Pak Sabirin, aku dimandikan dengan bunga kembang macan kerah selama tiga hari berturut-turut. Setelah itu ritual pun digelar. Pak Sabirin mencoba mengeluarkan makhluk jahat yang bersemayam di tubuhku. Makhluk yang telah mendarah daging tersebut yang pertama berupa siluman ular. Mama dan Papa turut menyaksikan proses penarikan makhluk itu. Tiga hari kemudian, aku kembali diobati oleh Pak Sabirin. Malam terakhir setelah mandi, orangtuaku diperintahkan untuk menjagaku agar tidak disetubuhi oleh pegu ganjang. Di malam terakhir ini, antara sadar atau tidak, tiba-tiba pandanganku gelap. Sepertinya ada yang mau mendidihku. Astagfirullah. Aku melihat makhluk yang sangat menakutkan. Tubuhnya hitam berbulu. Dan dia berusaha menindihku. Aku pun seketika menjerit. Teriakanku ini membuat cemas Papa dan Mama. Mereka segera membacakan head kursi berulang-ulang untuk mengindungiku. Hingga aku pun terjaga dan tidak tidur sampai pagi. Esok paginya kami datang ke tempat Pak Sabirin. Ritual pengusiran pegu ganjang pun digelar. Sang pegu mencoba melawan Pak Sabirin. Aku tidak mau pergi karena aku telah diberi makan oleh majikanku. Siapa majikanku? Tanya Pak Sabirin. Aku sudah berjanji dengan Bu Haji. Kalau aku pergi dari tubuh anak ini maka aku akan mati. Tetapi sebaliknya jika aku bertahan dalam tubuh anak ini maka anak ini yang akan mati. Kata Begku ganjang seolah-olah dia menjadi Tuhan. Tiba-tiba suaraku mendadak berubah menjadi seorang perempuan. Menurut cerita Mama itu suara kumpulanak yang memakai tubuhku. Sebenarnya aku kasihan dengan anak ini. Hidupnya terombang ambing bahkan terancam mati. Jodohnya tertutup. Inilah perjanjian kami dengan majikan kami. Ungkap pun telanak itu. Mendengar pengakuan dua makhluk gaib ini Pak Sabirin tertawa seolah mengejek mereka. Banyak kali cakap kau ini katanya dengan logat medan. Cepatlah kau pergi atau aku keluarkan kau dengan paksa ucap Pak Sabirin. Dan dengan segenap tenaga akhirnya Pak Sabirin berhasil mengeluarkan dua makhluk tersebut. Dan Alhamdulillah aku pun kembali pulih. Setelah beberapa saat Mama pun menanyakan santet apa yang telah dikirim buhaji kepadaku. Pak Sabirin menjelaskannya dengan rinci. Inilah yang namanya santet polong. Makhluk-makhluk gaib ini memang sudah mendara daging dalam tubuh anak ibu. Kalaupun nantinya sembuh dia rentan terkena santet pelet dan sejenisnya kecuali pagar dirinya cukup seperti rajin sholat dan meminta perlinduan kepada Allah SWT jelas Pak Sabirin. Dan kini saat menuturkan kisah ini Alhamdulillah aku telah menjalani hidup berumat tangga. Aku sudah menikah. Dengan demikian tepat 13 tahun aku dalam lestapa. akibat buhaji yang mengirim santet polong kepadaku. Dan kabarnya buhaji hidupnya menarang. Musibah seringkali menimpa keluarganya. Buhaji pun sering sakit-sakitan. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis saya ucapkan terima kasih. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.